Sebuah video menceritakan kisah pemuda menyesal di usia 21 tahun difonis diabetes hingga berakhir kaki diamputasi, viral di media sosial. Nasib pilu itu dialami oleh pemuda 21 tahun asal Malaysia. Ia tak menyangka penyakit diabetes menjangkit dirinya di usia muda. Kini, ia mengaku menyesal karena menduga penyakit diabetesnya itu disebabkan gara-gara dirinya gemar mengonsumsi minuman soda. Pemuda tersebut bernama Mahathir, yang mengaku kehidupannya berubah total saat salah satu kakinya harus diamputasi. Dalam unggahan akun TikTok at Kedidik Kaki Palsu, Mahathir mengatakan bahwa ia sudah difonis diabetes sebelum bulan Ramadan tahun 2023. Ia juga menceritakan kebiasaan buruknya yang suka mengonsumsi minuman manis, seperti minuman bersoda. Karena kencing manis, aku lebih banyak minum air soda dan manis daripada makan. Aku baru beli kalau pulang sekolah, baru beli kalau pulang sekolah, ujarnya dalam unggahan tersebut. Sebelumnya ia pernah bekerja di restoran cepat saji di Kuala Lumpur selama satu tahun. Setelah kaki kirinya diamputasi, Mahathir mengaku mengalami kesulitan untuk beraktifitas, seperti berlari hingga bekerja. Jalannya susah, jalannya juga susah, kerja juga berat, ungkapnya. Meski begitu, Mahathir tetap semangat untuk mencari nafkah. Insya Allah kalau ada rezeki untuk masuk, bekerja. Kalau tidak, cari rezeki yang lain, ujarnya lagi. Dirinya juga mendapatkan bantuan dari lembaga amal di Malaysia berupa kaki palsu. Dengan adanya bantuan ini membuat Mahathir semangat menjalankan hidup, karena bisa berjalan dengan menggunakan kaki palsu tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!